Jelang MotoGP Aragon 2021, tim Honda LCR akan berusaha meningkatkan performa para pebalapnya untuk bisa meraih podium. Langkah tersebut, menurut manajer tim LCR Lucio Cecinello, akan dilakukan melalui menyesuaikan motor dengan karakter masing-masing pebalapnya. Lucio Cecinello ingin dua pebalapnya, Takaki Nakagami dan Alex Marquez, bisa memiliki performa terbaik dan memperjuangkan podium. Seperti diketahui, seri ke-13 MotoGP Aragon 2021 akan berlangsung Minggu 12 September 2021, di sirkuit Ciudad del Motor de Aragon, dengan jam tayang MotoGP pukul 19 waktu Indonesia Barat. Diketahui, sejak Honda menerapkan setelan dasar RC-213V milik Mark Marquez tidak cocok untuk pebalap lainnya. Saat ini, Honda Racing Corporation, HRC, berencana untuk mengubah strategi jelang MotoGP Aragon 2021. Baru-baru ini, kabar datang dari tim manajer LCR, Lucio Cecinello ingin pebalapnya, Takaki Nakagami dan Alex Marquez, bisa memiliki performa terbaik dan memperjuangkan podium. Diketahui, LCR terakhir meraih podium pada 2019 lalu lewat Cal Crutchlow dengan finish posisi 2 di MotoGP Australia. Bahkan, pada musim tersebut Crutchlow mampu tiga kali naik podium, lainnya posisi 3 di Qatar dan Jerman. Tapi, sejak saat itu LCR sangat kesulitan untuk memperjuangkan posisi 3 besar. Bahkan, untuk sekadar 5 besar pun mereka hampir mustahil. Lucio Cecinello selaku tim manajer dan pemilik LCR merasa Honda harus mendengarkan masukan dari semua pihak jika ingin mencapai kesuksesan di MotoGP. Terutama memberikan timnya kemudahan dalam mencapai tujuan, dan tak bekerja 2 kali lebih keras dibandingkan dengan tim-tim lainnya jika ingin meraih kesuksesan. Saya hanya bisa mengatakan para teknisi Honda tidak pernah berhenti mendengarkan informasi dari kami, kata Cecinello kepada Speedwick, dilansir dari Motorsport. Mereka juga mendengarkan Crutchlow dengan sangat baik dan berusaha membuat motor yang lebih baik. Tapi, faktanya jika Anda menang dan terus menang, seperti yang terjadi dengan Mark Marquez dalam 7 tahun dari 2012 hingga 2019, tidak ada gunanya mengubah arah secara drastis. Pendekatan seperti itu tidak bagus untuk investasi. Tetapi, Honda mengetahui bahwa motor kami tidak mudah untuk dikendarai. Cara Honda mengembangkan motor selama bertahun-tahun dengan kesis toner dan kemudian dengan Mark Marquez memiliki potensi besar jika Anda memiliki gaya balap tertentu. Sementara itu, spesifikasi sasis baru dan komponen lainnya sedang diproduksi di Honda, dan perubahan juga dilakukan pada paket aerodinamika, papar Cecinello. Sejak Honda menerapkan setelan dasar RC 213V milik Mark Marquez tidak cocok untuk pebalap lainnya. Saat ini, HRC berencana untuk mengubah strategi. Para teknisi Honda sekarang mengizinkan setiap pebalap MotoGP kami untuk menyesuaikan motor mereka demi memenuhi kebutuhan mereka, ujar Cecinello. Penyesuaian ini sangat penting. Itu sebabnya Anda terkadang melihat perbedaan aerodinamika pada 4 pebalap dalam 1 balapan. Beberapa pebalap terkadang menggunakan spoiler ban belakang, yang disebut sendok, sementara yang lain tidak. Ada juga preferensi yang berbeda untuk sasis. Rangka tahun sebelumnya juga masih kerap digunakan. Honda memungkinkan para pebalapnya untuk menyesuaikan motor masing-masing, pungkasnya. Fabio Quartararo, tampil begitu dominan di ajang MotoGP 2021. Pembalap pabrikan Yamaha itu bahkan nyaris tak terkejar di klasemen sementara perolehan poin MotoGP 2021. El Diablo julukan Quartararo berada di puncak klasemen dengan koleksi 206 poin. Ia bahkan memiliki selisih hingga 65 angka dari juara dunia musim lalu, Johan Mir. Pembalap Suzuki X-Star itu berada di urutan kedua dengan raihan 141 poin. Gelar juara dunia memang sudah di depan mata bagi Fabio Quartararo. Meski segala kemungkinan masih bisa terjadi, reader asal Perancis itu mengklaim akan berusaha sebisa mungkin untuk mewujudkan ambisinya tersebut. Quartararo sendiri memang merasa kalau dirinya sudah jauh lebih kuat dari musim sebelumnya. Mantan rekan satu tim Mavrik finales itu mengklaim telah belajar banyak dari kesalahan-kesalahannya musim lalu. Tujuannya jelas untuk menjadi juara dunia atau setidaknya saya akan memperjuangkannya, ujar Quartararo dilansir dari laman Speedweek. Saya menyadari semua kesalahan yang saya buat pada tahun 2020. Saya memiliki beberapa masalah dengan motor, tetapi juga dengan diri saya sendiri, jelas Quartararo. Musim lalu emosi saya cenderung kurang stabil saya bahkan bisa benar-benar marah pada motor ketika ada yang tidak beres. Dan ketika Anda marah, maka Anda tidak fokus pada apa yang harus dilakukan, ungkapnya. Jadi saya telah banyak belajar bagaimana tetap tenang dalam situasi sulit. Itu sebabnya saya jauh lebih kuat sekarang daripada tahun lalu, tandasnya. Mavrik Vinales tidak bisa menjanjikan hasil maksimal saat debut bersama Aprilia Gresini pada balapan seri ke-13 MotoGP Aragon 2021. Mavrik Vinales akan mencatatkan penampilan perdana bersama tim Aprilia Gresini pada seri MotoGP Aragon akhir pekan ini. Mavrik Vinales sebenarnya diproyeksikan baru tahun depan memperkuat Aprilia setelah menekan kontrak pada Agustus lalu. Namun, perpisahan yang lebih cepat antara Vinales dan Yamaha, membuat Aprilia tidak membuang waktu untuk memakai jasa sang pembalap. Kebetulan pembalap Aprilia lain, Lorenzo Savadori, sedang cedera hingga harus mundur pada seri sebelumnya, MotoGP Inggris. Vinales pun segera menemukan kepercayaan diri dengan motor Aprilia pada tes privat di sirkuit Misano Italia, akhir bulan Agustus lalu. Hanya butuh tiga run bagi Vinales untuk yakin bahwa sudah waktunya bagi dia untuk merasakan atmosfer lomba sesungguhnya. Meski begitu, Vinales tidak mau menjanjikan hasil bagus karena baru beradaptasi dengan motor RSGP selama dua hari. Mungkin saya tidak akan 100% siap, setelah hanya dua hari pengujian, kata Vinales, dikutip dari GP1.com. Akan tetapi berlomba dengan pembalap lain dan Alex, yang melakukan hal-hal hebat, akan membantu saya meningkatkan feeling saya dengan RSGP. Alex Espargaro menghadirkan suntikan motivasi Vinales karena telah membuktikan bahwa Aprilia mampu tampil kompetitif. Espargaro mempersembahkan podium perdana bagi Aprilia sejak 2000 ketika finish ketiga pada balapan MotoGP Inggris 2021. Vinales pun melihat balapan sisa musim ini sebagai batu loncatan untuk meraih hasil yang lebih baik pada musim depan. Saya tidak sabar untuk kembali ke track. Kesempatan berlomba secara langsung sangat penting untuk persiapan pada 2022, ujar Vinales. Di Aprilia semuanya termotivasi, saya merasakan antusiasme besar dan keinginan untuk tumbuh, bagi saya itu stimulus ekstra untuk segera terlibat, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!